Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjumpa lagi dengan misteri san di zona ilmu pekatan sosial di zona ini kita belajar IPS bersama untuk materi kita kali ini adalah materi IPS kelas 7 semester 1 yaitu tentang subtema sejarah lisan tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama menjelaskan definisi sejarah lisan yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis sumber sejarah lisan untuk materi pembelajaran adalah sejarah lisan dan jenisnya budaya tradisi lisan sudah ditemukan dari masa lalu oleh nenek moyang kira kita semua cerita rakyat yang biasa kalian dengar misalnya Roro Jumrang, Malik Jumrang, Sang Kuryang merupakan cerita yang sudah turun-temurun diresetakan kalian telah juga akan merungkan cerita-cerita tersebut kepada anak cerita rakyat pada mulanya tidak dibuat untuk anak-anak namun pada abad ke-19 cerita rakyat dibuat untuk digunakan sebagai bahan pentingan bagi anak-anak seperti cerita Sipitung yang kalian lihat gambarnya ada di samping yang cerita itu berasal dari Jakarta cerita itu menggambarkan eh bagaimana kebaikan tolong-nolong dan beraniasi itu cerita rakyat yang turun-temurun sudah disuruhkan untuk pembaca dan pendengar cerita cerita rakyat dapat diklasifikasikan jadi tiga jenis yaitu mitos atau myth legenda atau legend dan yang ketiga adalah dongeng atau folk tale apa perbedaan mitos legenda dan dongeng kita akan bahas satu-satu mitos atau myth merupakan cerita rakyat yang dianggap suci dan benar-benar terjadi yang ditokoi oleh para dewa dan setengah dewa latar peristiwa cerita ini biasanya berasal dari dunia lain atau bukan alam nyata beberapa contoh mitos cerita-mitos yang dianggap masyarakat ini adalah misalnya Haji Saka Nyinorokhidul dan lain-lain mungkin cerita-cerita itu sudah biasa kalian lihat yang kedua adalah legenda legenda sering disaksikan untuk merekonstruksi sejarah dalam ilmu pengekauan hal ini karena legenda dianggap selalu berkaitan dengan situs-situs sebagai peninggalan para tokoh legenda yang sering dijadikan fakta ketidak sejumlah contoh dari legenda di masyarakat antara lain legenda gunung domo legenda tanggupan kau legenda tanau tobat dan sebagainya kalau dongeng bagaimana dongeng itu merupakan cerita rakyat yang berasal dari tradisi lisan dongeng itu kan biasanya diceritakan secara lisan oleh bapak keanahnya atau pakai nenek ke cucunya jadi tradisi lisan itu biasanya diceritakan oleh sekolah pemasarakat yang tidak dipercayai atau tidak dianggap benar-benar terjadi biasanya hanya cerita rekaan namun demikian kan walaupun hanya cerita rekaan tapi ini sangat bermanfaat karena masyarakat biasanya memfungsikan dongeng sebagai alat hiburan selain itu juga banyak yang bermakna didaktis atau mengandung unsur-unsur pendidikan politis bahkan bisa berupa sindiran ada beberapa contoh dongeng yang biasa mungkin kalian dengarkan contohnya adalah cerita sikancil dan kuaya ikancil dengan kura-kura anak pembalas dan segala serta dongeng-dongeng lainnya selanjutnya kita bahas tentang sumber sejarah apa itu sumber sejarah sumber sejarah itu berupa jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah nah sumber sejarah itu digolongkan dalam tiga jenis yaitu sumber sejarah yang tertulis sumber sejarah tulisan atau cerita dan sumber sejarah yang berupa bunda atau biasa disebutkan artefak sumber sejarah yang tertulis diantaranya prastasti ini contohnya ada yang di sebelah paling kanan yang diantaranya prastasti tulisan yang tertulis dalam selembar dulu yang mungkin selembar kayu kayu batuan dan lain sebagainya contoh yang lain adalah sesilah warga dokumen ini dia tertulis surat kabar buku harian biagam babat babat itu cerita dokumen biografi jurnal surat laporan notul dan sebagainya yang selanjutnya sumber sejarah yang berupa benda atau artefak contohnya adalah monumen monumen ini bisa berupa bentuknya bisa berupa kiramit masjid candi makam gereja sebagainya pantung lupisan sebagainya ornament atau relif yang gambar-gambar yang tercetak di tembok dan grafis peta baca cota sketsasi di ceri tabel stasi dan lainnya dan holografis atau rekaman suara sedangkan untuk sumber lisan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertama kesaksian penulisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah tersebut dengan oral story jadi kita memperoleh sumber sejarah itu dari orang yang melakukan langsung atau orang yang melihat langsung terjadinya suatu peristiwa yang kedua sumber lisan yang berupa tradisi lisan atau oral transition biasanya ini yang tadi yang berupa tiga tadi ya tos legenda tome dan cerita rakyat lainnya melalui cerita melalui cerita anak ini ya nenek miyaki yang itu sebenarnya menjawab pertanyaan yang muncul dari anak-anak mereka atau tujuh mereka biasanya anak atau cucu itu sering bertanya kepada orang tua atau neneknya contohnya ketika sudah malam kok saya tidak boleh keluar biasanya oleh kakek dan nenek dikisahkan atau dicatakan bahwa ketika kita bermain di luar rumah pada waktu malam akan diculik oleh hantu nah sebenarnya itu hanya cerita kiasan yang benar secara ilmiah adalah ketika kita malam dan suara suasananya gelap kok kita itu jalan-jalan keluar maka biasanya kita akan kesulitan melihat keadaan dari sekitar nah nanti kalian dikhawatirkan akan menghalang kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang jadi itu inti dari cerita rakyat yang biasa kita dengarkan dari kakek atau bapak ibu kita ya manfaatnya seperti itu ciri-ciri dari cerita rakyat ada beberapa ciri dari kita rakyat yang pertama penyebaran dan pelestirannya dilakukan dengan tradisi wisan atau biasanya ditutupkan dari orang ke orang lain yang kedua bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama yang ketiga cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah jadi setiap daerah memiliki cerita yang berbeda-beda yang versinya juga berbeda-beda yang keempat tidak diketahui penciptanya siapa yang menciptakan siapa yang pertama kali menceritakan itu bukan tidak diketahui yang kelima menjadi milik bersama karena mempunyai kegunaan dalam kehilangan karena ini cerita ya biasanya kalau cerita itu ada manfaat yang tersembunyi di dalam kandungan cerita itu yang ke tujuh mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika cerita rakyat tersebut biasanya memiliki banyak nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai di pekuti seperti kegembangan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-mentolong, kerukunan, dan sebagainya nah anak-anak itulah tadi materi tentang sejarah hisan untuk matris tersebut saya cukupkan sekian sampai berjumpa lagi di matris berikutnya salam